Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indosiar yang tayang pada hari ini 14 Agustus 2022 episode 141 Terlihat kali ini kita benar-benar shock mendengar kabar bahwa sang mami yaitu mami Iren telah meninggal dunia Gita yang saat itu dirawat di rumah sakit bersama sang suami mendapat kabar bahwa sang mami telah meninggal dunia Karena dicelakai seseorang Seketika kita benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaan kesedihannya karena kehilangan mami tercintanya Selain hanya bisa menangis dan menangis di pelukan Habibie Karena benar-benar shock mendengar kabar berita itu Padahal mereka kini sedang berlibur bersama namun justru kali ini kesedihan yang mereka dapatkan Kita benar-benar tak menyangka kali ini adalah kebersamaan terakhirnya bersama dengan sang mami Sehingga kali ini justru sang mami meninggal dunia Habibie terus mencoba menenangkan sang istri agar tetap tenang karena semua sudah kehendak yang di atas Namun sepertinya rasa shock dan juga kaget mendengar berita itu yang membuat Gita tidak berdaya dan hanya bisa menangis meratapi kematian sang mami Apalagi kali ini kematian mami Iren benar-benar dilakukan oleh orang jahat yang tidak lain adalah Meta Namun apakah setelah kematian mami Iren itu nantinya Meta akan mengadu domba keluarga Habibie bahwa yang mencelakai mami Iren adalah Lian Dan nantinya akan ada pertengkaran di keluarga besar Habibie Salah satunya adalah Gita yang nantinya akan salah paham dengan Lian dan menuduh Lian adalah pembunuh sang mami Padahal kali ini itu semua adalah rencana yang dilakukan Meta dan juga anak buahnya Apakah benar-benar nantinya memang keluarga Brick ini akan hancur berantakan karena ulah Meta Sementara itu terlihat kali ini masih di rumah sakit Kita ke kamar jenazah dan mencoba melihat jenazah dari sang mami Dan terlihat pula kita mencoba memandikan jenazah mami Iren itu Apakah benar-benar kali ini mami Iren meninggal dunia atau justru kali ini Hanyalah mimpi Gita atau panggilan-panggilan yang didapatkan Gita Semoga saja ya guys yang kita harapkan ini bukan hal nyata Namun hanya mimpi ataupun panggilan-panggilan yang didapat Gita atau keluarga Habibie lainnya Namun seperti kita ketahui di episode sebelumnya kemarin ya guys Terlihat kali ini Meta dan juga anak buahnya sudah merencanakan Untuk pembunuhan mami Iren secara bersih dan secara tertib Terlihat kali ini mami Iren yang sedang sendiri membuat kesempatan bagi Meta dan juga anak buahnya Bisa menghabisi mami Iren Terlihat mami Iren yang benar-benar tidak tahu jalan dan kehilangan arah Membuat kesempatan Meta dan juga anak buahnya untuk mencelakai mami Iren Benar-benar sangatlah terbuka Meta yang sudah merencanakan itu semua jauh-jauh hari pun Benar-benar mendapatkan kesempatan ketika mami Iren sendiri Dan disitulah kali ini Meta akan melakukan aksinya Yaitu membunuh mami Iren Terlihat Meta kali ini membawa sebuah tongkat Untuk dibukulkan ke bagian punggung dari mami Iren itu Dan benar saja dari belakang Meta pun memukulkan tongkat tersebut Hingga pada akhirnya mami Iren tak berdaya dan jatuh pinsan Namun ketika kali ini Meta mencoba mengecek denyut nadi mami Iren Dan ternyata mami Iren kini sudah meninggal dunia dan tak bernafas lagi Itu yang membuat Meta kali ini benar-benar bahagia dengan apa yang dilakukannya itu Karena sedikit demi sedikit semua apa yang diinginkannya tercapai Yaitu menghancurkan keluarga Bilal Dan kini Meta dan juga anak buahnya mencoba melakukan strategi baru Yaitu merekayasa pembunuhan yang dilakukannya terhadap mami Iren itu Sepertinya ada cara-cara lain yang akan dilakukan Meta untuk merekayasa pembunuhan mami Iren itu Termasuk kali ini merekayasa pembunuhan yang dilakukan mami Iren nantinya disebabkan oleh Lian Dengan begitu nantinya kita akan menyalahkan Lian sehingga nantinya pula akan ada perpecah belahan diantara keluarga besar Bilal lainnya Itu yang benar-benar diharapkan oleh Meta satu persatu keluarga dari Bilal benar-benar hancur karena kesalahpahaman yang dilakukan oleh Meta sendiri Wah semoga saja ya guys yang kita harapkan kabar berita itu tidak benar bahwa mami Iren meninggal dunia Namun seperti kita tahu ya guys kemarin kali ini Meta benar-benar sudah membuat mami Iren tak bernafas lagi Dan kali ini membuang mami Iren di sebuah hutan Itu artinya nantinya tinggal strategi selanjutnya bagaimana bisa nantinya Lian yang akan menemukan mami Iren Dan kemudian Lian lah yang tertuduh sudah membunuh mami Iren Dengan begitu satu persatu rencana Meta benar-benar akan berhasil membuat keluarga Bilal hancur sehancur-hancurnya Namun apakah itu benar-benar kejadian nyata kalau mami Iren benar-benar meninggal dunia Atau justru kali ini hanya mimpi kita ataupun hanya panggilan-panggilan yang didapatkan oleh kita saja Semoga yang kita harapkan kali ini benar-benar bukan kejadian nyata ya guys Melainkan hanya mimpi dari kita saja bahwa mami Iren telah meninggal dunia Itu yang kita harapkan semua agar keluarga prik ini tetap bersatu dan tidak ada perpecah belahan Walaupun Meta selalu mengganggu keluarga prik ini Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini apakah benar-benar mami Iren meninggal Atau semua hanya halusinasi saja Makin penasaran jangan lupa saksikan terus mega series panggilan yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya